Pengembangan teknologi dari luar negeri, yaitu sebuah kacamata yang bisa membantu saudara-saudara kita yang punya rintangan, punya hambatan untuk bisa melihat. Inilah keseruan Putri Ariyani bersama Bapak Presiden Prabowo Subianto di acara peresmian Gerakan Solidaritas Nasional atau GSN, Senayan, Jakarta Pusat hari Sabtu kemarin. Selain Bapak Prabowo menghentikan para tokoh yang sedang bernyanyi untuk mengumumkan kehadiran Putri Ariyani, di sana Bapak Presiden mengumumkan hal yang membahagiakan untuk adik, kakak, atau saudara kita yang mengalami gangguan penglihatan agar mereka bisa melihat kembali, Bapak Prabowo mengungkapkan bahwa salah satu inisiatif GSN yang sudah bekerja sama serta sudah mendapatkan hak dari luar negeri, untuk mengembangkan sebuah teknologi berupa kacamata yang nantinya dengan kacamata hasil pengembangan teknologi tersebut, bisa membantu adik, kakak, atau saudara kita yang mengalami gangguan atau hambatan penglihatan nantinya mereka bisa melihat kembali. Wah, canggih sekali jika kacamata tersebut benar-benar tercipta, tentunya dengan teknologi secanggih itu pastinya akan sangat membantu dan bermanfaat untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan. Amin ya rabbal aklamin. Gerakan Solidaritas Nasional GSN adalah gerakan yang bertujuan untuk membantu dan mendukung pemerintah menjadi bangsa yang sejahtera, bangsa yang mandiri, maju, dan berkesinambungan, Sebagai mana yang disampaikan oleh Bapak Rosan Ruslani selaku ketum GSN, beliau juga mengatakan bahwa GSN adalah organisasi non-politik. Anggaran organisasi ini tidak berasal dari pemerintah, APBD atau bahkan APBN, namun dari biaya bersama yang mempunyai semangat untuk membawa Indonesia menjadi lebih baik, maju, adil, makmur, dan mandiri. Mari doakan semoga negara kita Indonesia tercinta, melangkah ke arah yang lebih baik seperti yang diharapkan dan direncanakan oleh para wakil rakyat. Amin ya rabbal aklamin.